Intro Menteri Yassin Limpo ketahuan sembunyikan uang 30 miliar rupiah di rumah ngaku di LHKPN Harta 20 miliar Uang senilai 30 miliar ditemukan di dalam rumah Menteri Pertanian Yassin Limpo Uang itu ditemukan dalam bentuk mata uang asing, yakni dolar AS dan dolar Singapura Penemuan ini saat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pengelidan selama 2 hari di rumah Yassin Limpo Di Komplek Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 28 September 2023 hingga Jumat 29 September 2023 Total 30 miliar rupiah, kata sumber dari aparat penegak hukum yang disampaikan Sabtu 30 September 2023 Penemuan uang tunai sangat banyak itu membuat kaget penyidik KPK Menteri Yassin Limpo juga disebut telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Kementerian Pertanian Sahul Yassin Limpo sebagai kader Nasdem membuat ketua umum Nasdem suruh Pak Yapaloh kaget Surya Paloh saat diwawancarai terkesan menghindar dan tak ingin melayani pertanyaan wartawan Nanti, nanti ya ujar Surya Paloh singkat Setelah itu, Surya Paloh langsung berlalu dan masuk ke dalam mobil Temuan 12 senjata api di rumah Sahul Yassin Limpo Diketahui, selain uang miliaran rupiah, tim penyidik KPK juga menemukan 12 senjata api Senpi berbagai jenis dari Rumdin Yak Sahul Yassin Limpo KPK sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menganalisis barang bukti yang sudah ditemukan secara keseluruhan Pia kepolisian sudah mengambil barang bukti senjata api tersebut dan melakukan analisis apa saja tipenya Ada S.W. Walter, Tanfok, Leo, dan lain-lain Ungkap Direktur Interkampolda Metro Jaya, Kompenspol Hilpak Wahyu Setiawan Dalam keterangan tertulis Sabju 30 September 2023 Dikabarkan 3 orang tersangka KPK masih belum menyampaikan secara detail kasus korupsi apa yang dilakukan para pejabat Kementerian Pertanian KPK dikabarkan telah menjerat 3 orang tersangka Mereka ialah mantan S.W. Yassin Limpo Sekretaris Jendera Kementan K.D. Subagios dan Direktur Alat Mesin Pertanian Muhammad Hatta Tidemikan KPK hingga saat ini belum mengumumkan secara resmi siapa saja yang dijerat sebagai tersangka dan detail perkara Ia sudah tersangka Ucap sumber dari aparat penegak hukum yang mengetahui pengusutan kasus tersebut yang disampaikan Jumat 29 September 2023 Pertanian Sahrul dengan kawan-kawan diduga terlibat dugaan korupsi pemerasan dalam jabatan Sejauh ini yang sedang kami lakukan proses penyidikannya terkait dengan perkara ini adalah berkaitan dengan dugaan korupsi Kata jurubicara KPK Ali Fikri dalam jumpa PSD kantornya Jakarta Selatan Jumat 29 September 2023 Perkuatan tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 12E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi TPKOR Jadi kalau dalam konstruktif bahasa hukumnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasanya memaksa seseorang memberikan sesuatu Jelas Ali Tentu ini tempat kejadiannya adalah di Kementerian Pertanian Pasalnya kalau kita lihat dalam Undang-Undang TPKOR adalah pasal 12E Imbuhnya Serta kayaan Sahrul Yassin Limpo sekitar 20 miliar rupiah Mutip laporan LHKPN laporan harta kayaan penyelenggaraan negara Sahrul Yassin Limpo SYL tercatat belikah harta kayaan 20,05 miliar rupiah per 31 Desember 2022 Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda?